Juga loh, ketika berhadapan dengan Nolan, dan itu cukup efisien untuk digunakan. Belerik Mid. Belerik Mid. Ini jadi MDL. Bring back the MDL play, ya ya ya. Ya, it's okay loh, karena bisa exploit aja gitu di rompurnya. Tapi kita gak bakal lihat Nolan, walaupun Bigger Run-nya first game. Oke, bertukar kali ini. Gak mau tetap lame, gak mau. Tapi Claude tamat ya. Claude tamat. Claude Nathan banget. Neng, 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 feel me at. Ini Claude Nathan banget loh. First game. Band Karas, Kylar. Ya. Iya sih, ini kalau, wah. Susah juga, Nathan sama Claude. Berarti sisanya diarahin, jangan-jangan ini memang ke arah-kari. Oh, neng, neng, neng. Jangan-jangan seperti biasa, empat band untuk Skylar. Kan pernah juga toal teri gue di season 12 melakukan hal tersebut. Yap. Akhirnya keluar Bruno tuh pada saat itu. Karena masih meta item item critical damage di Cybersecrets Fury. Hmm. Harganya kan duduk 2.500, sekarang jadi 2.250. Iya, masih jaman di retail ya. Iya. Oke, oke, oke. Dan untuk band terakhir, Ararhew. Sebagai penutup fase band yang pertama, Matilda-nya. Ini banyak banget. Ruby, Arlott, Mathiel, Hovaria. Nah, Hovaria juga oke. Karena kita tahu sendiri, Ararhew adalah tim yang suka banget dipatahkan setup-nya kalau misalkan berhadap dengan Novaria. Terbukti waktu lawan Aura mereka kecurian poin. Karena Hexkel juga membawakan... Novaria ini. Angel lah. Perspeak banget. Ada Baxia, Fredrin. Masih benar banget opsinya yang bisa dibawakan. Cari juga bisa dibawakan. Arlott. Arlott, Ruby. Atau jangan-jangan Fredrin dan Arlott. Itu kayak kombinasi yang paling enak gak sih? Iya, so far ya. Arlott, Fredrin kan? Arlott, Fredrin. Yang paling safety lah menurut gua. Aha. Untuk sampai saat ini. Tapi Marsmin kalau mau ambil duluan itu gak apa sih. Yap, Curry-nya udah ambil lagi sekarang. Curry, Fredrin sih paling aman. Curry, Fredrin ya. Biar nanti mungkin Arlott bisa dipik, tapi kan buat mau JM jaduhnya bisa. Ya, Fredrin tetap. You should. Adrian Curry. Fredrin Curry, down. Dan kemungkinan besar akan ada Barats yang bisa dibawakan di sini. Karena baru saja saya melihat story dari Coach Adi. Atasnya itu adalah Baxia. Baxia menang lawan Fredrin. Fredrin ternyata bisa menang lawan. Baxia? Iya berarti Baxia ya. Fredrin menang lawan Barats, Barats menang lawan Baxia. Oke. Muter aja di situ. Muter di situ. Tinggal Akai opsi terakhir. Iya, iya. Tapi ya balik lagi nih. Itu kalau misalkan 1-2 lawan 1 kan. 1-2 lawan 1. Nah kalau match up-nya beda akan beda lagi poinnya. Kayak romernya mungkin bisa stun. Atau mid-nya bisa buying time gitu-gitu. Jangan lupakan Matilda loh. Itu dia, Matilda nya mana nih? Matilda ini bisa dipik yang ketiga soalnya. Atau? Gak, 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 gak. Kalau misalkan Matilda dan Angel lah. Iya. Dia terakhir kali Matilda dan Angel lah itu bisa efisien di Minanang Evoz. Tapi cuma sampai dengan menit 12. Jangan lupakan di 12. Maka tim fightnya benar-benar susah banget. Kayak si powernya kalah. Oke. Kayak tim fight tiga setengah jaduhnya. Oke. Tapi pick ketiga nih ya. Apakah akan ada Matilda? Karena kalau misalkan Matilda gak diambil di sini ya bakal bisa di ban nantinya kan. Pasti. Matilda lagi. Atau mau coba untuk main tabrak-tabrak aja. Tapi kalau misalkan mau main tabrak. Hero yang tersisa untuk dibawakan itu menuju ke XP lane. Arlott paling oke buat sekarang. Atau Minotaur. Minotaur? Uhum. Boleh Minotaur Fredrin. Yap. Efek knockupnya ada dua. Thank you. Karinya juga lumayan bebas nanti di lini belakang. Sehingga permainan yang tersisa dari beginner hanya bermain dengan front to back. Always on the way. Ternyata Matilda nya itu dia. Masih mau Matilda. Safe nya bagus sih tadi memang. Berkali-kali dan gue ngeliat Matilda nya Brusco ini. Dia udah lumayan terbilang power lah. Kayak dari rotasi awalnya Invade Jungle nya. Belum lagi dengan predict move dari lawannya. Makanya tadi di bawah kan Skylar sempat selamat. Karena dia udah tau nih oke bawahnya akan digang. Dan dia udah standby. Tapi kalau misalkan udah ada Matilda kayak gini ya. Harusnya di menit 2.30 sampai dengan menit ketiga. Udah safe banget nih buat di gold lane nya. Tinggal dicari opsi nantinya. Apakah Ruby ini akan menuju ke XP lane. Atau jangan-jangan ke romer untuk Ki. Ya. Karena kita udah sempat beberapa kali melihat. Ruby dari bigatron itu ya menuju ke Ki. Sementara mid laner nya udah pasti Angela. Oh X-Corp Band. Apakah Cici akan muncul. Karena ini udah sering bangetnya dipaket. Bang Zilla, Angela, Cici. Tapi kalau misalkan X-Corp nya di band ya. Berarti kemungkinan besar Lord CM. Apakah dia ingin bermain dengan hero-hero yang instant. Terhadap Clear Wave. Seperti Pak Kito kemarin. Pak Kito belum main make sense sih. Tapi entah kenapa nih. Gue rasa RRQ. Malah Donnya yang bawa. Jangan-jangan. Makanya bisa diambil juga. Cuma band terakhirnya Harit gak sih nih. Bisa. Tapi kalau ngelihat band ke-Export. Kalau misalkan emang mau pakai Pak Kito. Harusnya pede aja gak sih. Kalau band terakhirnya ke Harit. Dan nanti Pak Kito nya dibawakan ya. Itu berarti physical dan magic damage nya udah cukup. Tapi kalau Pak Kito yang di band. Benedetta nya Lim. Benedetta nya masih open. Cicinya kena. Cicinya kena kan. Jadi sisain aja Benedetta dan juga Pak Kito. Kasih aja. Sedangkan kedua XP Liner bertugas untuk melakukan clear wave dengan instan. Oke. Kita lihat nanti kombinasinya bakal ke arah mana. Jujur gue agak ngeri ngelihat Pak Kito ataupun Benedetta nanti. Bareng sama Angela. Magic nya tuh diisi dari gold lane. Yang sebenarnya gold lane nya juga cantik banget nih. Aduh gold lane nya cantik banget. Sergantung sama apa yang di pick kan. Benar ada Harit kalau gold lane magic. Nathan di band. Ya sebenarnya mungkin opsi lainnya masih ada para match-match yang tepat muncul di gold lane juga. Kayak contohnya di Ampel Kembaudia kalau gak salah. Atau di Mekong ya aku lupa. Ada Lilia gold lane dibawakan. Wah itu old school juga tuh gold lane. Old school banget. Makanya kan magic kan yang penting kan Lim. Benar 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 benar. Tapi ya tergantung semuanya tergantung lagi nih setupnya seperti apa. Siapa yang bakal dikombinasikan sama Angela. Jujurnya Baxia juga sebenarnya udah oke sih. Udah oke banget sih sebenarnya. Sabrakan mau di early game memaksa Radian Armor dan iya tau Medan. Cepat. Tengah lagi baru. Wow. Dunia udah tau kok. Iya tenang tenang. Kalau Hanky sabar banget maksudnya. Oh iya dunia udah tau. Bener gak? Iya bener bener bener. Bener sih. Nurut aja lagi ya. Kalau gak disini gue rasa gak pake jersey ya. Beda otisnya. Tamus. Tamus jawaban atas ofensifitas di area XP lane tinggal kita tunggu nih. Jawaban dari Lord CM karena harusnya ruby nya akan menunjukkan rumor. Harusnya ya karena kita liat udah mostly Angela mid lane udah tau. Tapi god lane nya yang akan di match up dengan Harry. Itu masih di Harith. Harith power sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah engage ada Matilda kayak gini ya jatuhnya hati-hati sama knock up airbone nya aja sih. Iya atau ya main range lagi aja kayak Bruno lagi. Apalagi Okta belum menunjukkan pick nya disini. Gua ngeri nya memang akhirnya Angela mid terus magic nya nanti jadi kurang kalau gak Harith. Nah ini nih lagi diyakinin nih Moreno nih. Iya. Mau pick apa ketika berhadapan dengan Tamus keadaannya. I did it. Kali ini Valentina sehingga membawa fleksibilitas dari ruby menuju ke arah XP lane dan Ixia. Wow. Udah sempet aku mention sebelumnya kalau Ixia bisa muncul ketika berhadapan dengan hero-hero seperti Fredrin. Dan last pick dari Okta. Mau tidak mau harus hero yang engage ke lini belakang bisa menyentuh Ixia. Iya follow up nya bisa cepat connecting dengan Matilda. Marsha? Marsha oke sih. Tapi jaraknya jauhan Ixia tau. Iya memang jauhan Ixia. Jauhan Ixia. Atau nekat Nana Flicker. Nana. Ada penerian lain gak sih? Kalo Nana kayaknya aku setuju karena Baxia nya aja sih. Iya iya. Bisa nya kayaknya. Nekat Nana Flicker mau Lina Ultima. Iya soalnya kan kalo Ixia lagi full barat kan dia steady kan dia diem aja. Iya dia diem aja. Soalnya kalo bring back Kadita kayaknya Kadita kurang cocok karena ada flash of theosis dari Angela. Wah itu masalahnya kenapa Kadita kurang laris akhir hari ini. Karena Marsha tapi ternyata Odette. Wah haba ngelada terbang terbang. Knock up air bone. Iya dia ini bakal terbang terbangan loh. Dan efek knock up air bone cuma ada di Fredrin. Kalo seandainya Valentina dari Moreno kopinya ke arah dari Swansong tetep bisa ke cancel. Tapi Odette kali ini tidak ada efek knock up air bone. Sangat-sangat bebas sekali dan coach friend dia nih. Memang sejak dulu gak cuma di AT Brand. Dari season 9 dia kan mantan coachnya TNC. Dia juga pernah membawakan digi Odette. Ketika berhadapan dengan Yves yang padahal pada saat itu Yves lagi meta-metanya banget. Menarik banget ya. Apakah Angela Baxia yang lebih unggul atau Odette X Matilda yang bisa lebih unggul. Karena kalo ngomongin teamfight besar ya Baxia mungkin isi Angela akan bisa ngejar satu. Tapi Odette damagenya ini bener-bener kesemuanya loh. Ditambah di bawah Matilda gak? Dan terakhir kali aku melihat Eman ya. Menggunakan Ixia dia gak kesentuh sama sekali. Let's see di game yang ketiga. Oke match point untuk Biggeron Alpha dan juga RRQ Hoshi. Apakah dengan munculnya Odette bisa membuat kebenangan masih menjadi milik RRQ? Ataukah Biggeron Alpha yang kali ini akan membuktikan bahwa mereka bukan kelinci. Tapi sebelum itu Kingdom dan Bigger Troopers mana suaranya? Masih ramai pastinya ya. Masih pada semangat juga. Dan untuk early gamenya nih lagi-lagi Baxia. Farming pattern dari Baxia yang seharusnya lebih cepat tipis aja dari Fredrim kan. Ini bisa jadi senjata utama juga buat rotasi. Dan tidak melupakan rotasi adalah kunci juga dari Baxia Shieldman 90. Sehingga kita mungkin akan melihat gerakan-gerakan yang cukup ofensif dari kedua jungler. Ketika kita berbicara juga team fight participation mereka yang cukup dominan dari masing-masing junglernya. Engage di early game. Menangkan oleh Biggeron Alpha di area Little Wonder. Sehingga di bagian top lane harusnya agak lebih safe bagi Aiman. Dan ketika dia membawakan yang belum assassin, thrill, tenacity, quantum charge. Wow. Kembalikan dengan Skylar yang dia bermain dengan festival of blood dan fearness. Oke. Berani banget juga pakai tenacity juga sih sebenarnya. Ya sebenarnya ada tenacity sih seenggaknya. Tapi kan belum assassin. Oke. Tapi Flicker sudah dikeluarkan oleh Brusco atas tabrakan yang terjadi juga. Ada Torset Vision yang sudah mulai diaktifkan. Flicker juga membuat kali ini Super Can berhasil untuk bisa mendapatkan first blood atas Brusco. Anggung kayaknya bakal di cut juga sih di bagian top lane. Karena kalau misalkan dibiarkan begini wajah jatuhnya ke freeze minionnya. Benar-benar. Gold lane itu gak bakal kepotong juga sama jungle di bawah muslimah. Oke, Lord GM sudah menerima damage dari Aprasur Run tapi Skylar akan diikat dengan Puppet on the String. Masih terlalu dalam nampaknya keberadaan dari Skylar untuk bisa di dive in. Sehingga Vegeta dan Alpha mereka gak mau overcome it. Ini game ketiga intense banget ya. Gerakan dari mereka berdua kayak jungle-nya ini responsif banget. Dan lihat di arah mid-nya Super Can. Udah langsung lari lagi untuk setup turtle. Tapi lagi-lagi ya teamfight participation first blood rate-nya Super Can. Tinggi banget. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan oleh tujuh tim lainnya. Yang sedang menyaksikan langsung pertandingan MPL kali ini. Karena lagi dan lagi agresivitas di early gamenya proaktif banget buat bigger on Alpha. Tapi RRQ masih coba untuk mengontrol ke arah turtle-nya yang pertama. Super Can sudah mulai hadir tapi kali ini Swansong dan Iran. Berhasil mendapatkan turtle dengan ada satu buah Prasur Hot yang sudah mulai dibuka juga dari arah belakang Moreno. Swansong yang lagi-lagi mencoba untuk memberikan ada serangan balasan. Dan akhirnya Grusko harus hilang untuk kedua kalinya tapi tidak berhenti. Karena ada hardguard di dalam tubuh dari suara Super Can. Mencoba untuk mengejar Ira tapi mereka memilih untuk disiplin mundur saja. Tapi Eman di alat top lane-nya. Kali ini satu buah flicker dan Eman harus hilang di tangan Skylar. Flicker dibalas dengan flicker. Satu buah agresivitas di arah gold lane namun early game lagi-lagi. Baksia Angelabek terlalu strong. Terlalu strong dan kita melihat outplay dari Moreno. Sedikit tadi di area dari turtle-nya tapi kerugian tetap ada di tangan dari bigger on Alpha. Mereka harus kehilangan Eman di early game. Mengejar ketertinggalan tentunya berhadapan dengan Kari yang sangat-sangat tricky untuk bermain dengan front to back. Ancaman untuk Super Can nantinya ketika berada di area mid game. Mereka harus disave lagi nih. Top lane udah bakal menjadi sasaran target bagi keduanya. Dan lihat Super Can pun ini diganggu dari jungle-nya. Ini udah mulai dibalikan keadaannya ya atas tadi kemenangan yang bisa diambil sama RRT3. Dan sekarang Big Hit Run Alpha mereka masih mencoba untuk mencari tempo agresifnya lagi dengan adanya mobilitas yang kenceng kan. Ya ini dia nih. Tinggal kita tunggu nih Moreno nge-copy ke Swansong lagi. Jadi counter initiate bisa ya. Jatuhnya counter initiate karena gara-gara satu heart guard kayak langsung kebuka chance-nya loh untuk ngebalikin keadaan dari Dawn yang memang mengandalkan sekali bagaimana inferno-nya. Dan juga Vengeance. Kalau Vengeance-nya udah digunakan otomatis Moreno lebih berani untuk bikin move. Uh Retribution kali ini pressure rate masih bisa dihindari dengan satu buah flicker yang di trigger. Hiiii informasi telah disampaikan. Oke dan untuk segi item tadi Moreno langsung mengarah ke Nekosoft Durant sepertinya. Jawaban ya. Lifeband yang penting sebenernya ada Baxia sih. Tapi ya kan Baxia nggak 24 jam ada terus gitu kan di semua lini. Betul. Jadi Moreno bisa nutupin juga. XP lane-nya jadi pasif loh Ruby. Tanis deh. Ya jatuhnya juga mau nggak mau ya untuk urusan clearance nggak begitu cepet. Tapi untuk invite dia bakal respon dengan cepet. Circling Eagle. Konek sarang Lord JM. Tapi kembali kalian mau fan attack konek dua dan bahkan Swansong kali ini dari Moreno. Yang justru berhasil untuk bisa mendapatkan satu poin kill. Dan kali di darah belakang full barat. From Emant. Brusco-nya bakal coba untuk dikejar double kill diamankan oleh Moreno. Dan kali ini harusnya tentu akan jatuh ke tangan Bigatron Alpha. Karena Irath sudah mulai di zoning. Masih bisa secure lagi Bigatron. Mereka pegang kendalinya bahkan invasi. Nggak berhenti sampai di sana. Oke, purple buff bakal coba untuk ditabrak dengan HP yang sudah tidak terlalu banyak. Irath hanya bisa melihat dari kejauhan. Sehingga satu purple buff kali ini berhasil untuk dicuri oleh pemain-pemain Bigatron Alpha. Dan ada usaha pertukaran di arah atas di mana Skyler hampir bisa menghancurkan outer top turret. Full plating memang didapatkan. Tapi memang kerugianya ada di tangan dari Irath. Karena dia dari segi turtle yang dilepaskan. Plus purple buff juga. Jadi tentunya double advantage untuk Superhand. Mengejar ketertinggalan level yang tadi mungkin sempat tercipta di menit kedua awal. Aku induk sekarang karena tadi Lim sempat singgung juga nih. Xp laner yang memang cenderung pasif dan menunggu momentum. Tapi sekalinya mereka teamfight, mereka harus all-in. Kalau misalkan mereka keluar duluan teman-teman yang bakal bonyok soalnya Lim. Jujurnya gue ngerasa entah kenapa RRQ jadi lebih rugi untuk Xp lane ya. Iya. Karena mereka nggak bisa gerak duluan yang dimana. Tamus kan hero kuat banget Xp. Walaupun Ruby juga bukan terhitung hero yang bisa ditabrak gampang ya. Cuman kayak motong pun enggak atau kayak yaudah disitu aja jadinya. Ya jadinya nggak berperan RRQ dan nggak begitu kalah tapi Ki. Yap. Ki nya bakal coba untuk di all-in. Oh hilang. Ki nggak bisa kemana-mana karena tidak ada flicker. Informasi yang begitu mahal juga karena dalam satu detik aja flickernya ready. Dan akhirnya hilangnya Ki membuat perlahan Iman pun mundur. Sehingga satu buah outer top turret berhasil untuk dihancurkan. Ya Iman kali ini harus bermain lebih safe lagi di lini belakang. Dia udah sempat ditumbangkan satu kali di bagian top lane river. Mau nggak mau mereka menghindari skirmish yang beresiko. Dan bahkan merugikan bagi Iman. Tapi kali ini irat masih berada di level yang sama dengan Super Ken. Tinggal kita tunggu bagaimana rotasi selanjutnya dari masing-masing tim. Tapi Skylar sudah menyelesaikan golden top nya. Kali ini kalau dibandingkan dengan Blade Armor yang dimiliki sama Super Ken. Tidaknya dia memiliki sedikit celah untuk memecahkan bagaimana HP yang begitu tebal dari Box ya. Oke menarik banget tapi set up untuk next objective kayaknya udah ready juga dari keduanya. Seperti biasa ketika ada angel lah far lane nya bisa dipegang tapi mode defensive ya. Bukan dipegang untuk nge-push juga dan lihat masih kecil sama Skylar. Ya Skylar nya dibiarkan free juga. Tapi damage poke yang diberikan oleh Ski juga tidak kalah menyakitkan Iman. Kali ini kembali akan coba untuk ditabrak begitu saja. Aksi penyelamatan dan Okta dengan adanya satu buah mau pendant. Dikeluarkan kali ini Love JM ternyata Moreno kali ini yang tercancel sudah dari satu buah swansock yang di copy. Tapi Okta yang menjadi pertukaran atas kehilangannya dua pemain dari pikiran HP di Super Ken. Kali ini bakal coba tabrakan dirinya terhadap suara Skylar dan solo pick off terjadi dari Super Ken. Lord nya pun bisa di secure kali ini. Lagi-lagi yang cukup berbahaya tapi untuk pergerakan selanjutnya ini tergantung nih nanti sebagus apa untuk fungsinya. Masalahnya kalau ngomongin buff Super Ken ini selalu ada yang penting masih buff nya dan gak berhenti sama sekali. Iya, iya, iya gak lepas dan gak mau mendapatkan kerugian ya tapi di bagian mid lane. Yap tabrakan kembali terjadi. Pracer Rad bakal coba untuk di commit tapi Moreno dia ada bala banduan dari Love Waves nya Angela plus dia punya Arcane Shade. Iya ini shieldnya terlalu banyak. Super Ken hadir kembali ada Heart Guard yang mungkin bisa dipiju tapi damage yang masih minim. Sehingga mau gak mau harus memilih mundur dari sosok jungler masing-masing tim. Gak mau terlalu over commit juga kayaknya gak bagus kalau over commit di momentum seperti ini. Apalagi dengan damage loot yang bisa diberikan dari Moreno. Terlalu banyak damage loot nih Lim yang dari tadi kita perbincangkan. Yap, kembali ada tipuan ya dari Brusco. Satu Circling Eagle yang ternyata gak di commit tapi Lord JM berusaha juga untuk bisa menghancurkan satu buah outer bottom turret. Yang akhirnya menjadi objektif tambahan lagi untuk Begetron Alva. Oke oke tempo kembali di reset lagi gold dipegang oleh Begetron. Namun sepertinya mereka masih mau paksa di arah mid lane. Walaupun kelihatan Alarm masih mode defensive aja nih. Belum ada agresifitas balik. Masih coba untuk ditarik ulur lagi. Ya kayaknya masih mau cari level juga sih dari kedua belah jungler. Karena jatuhnya kalau misalkan satu level ini terlalu mahal. Apalagi untuk para pengguna jungler. Dapet Fredrin dan juga Baxia mengejar ketertinggilan ini levelnya ini PR banget soalnya. Kecuri lagi ya. Kecuri lagi guys sekarang di posisinya. Jadi mau gak mau kan Begetron harus teamfight. Yap. Tapi nih sekalian dari tadi dapetin banyak karet loh. Dua di atas, satu di bawah. Dan dalam keadaan yang traffic off satu kali saja ini bakal jadi tumpuan nantinya di saat fight. Sebagai dealer damage. Ini susah juga nih. Apalagi kalau ngomongin far lane nya masih cukup aman. Berarti bakal ada teamfight 5 melawan 5. Tapi hati-hati Oktah nih gak ada cancellation nya. Jadi mungkin kamera harus ada di Oktah sebagai burst damage yang paling harus ditumbangkan dulu. Tapi lihat super ken. Planking dari kanan. Yap. Pengetahui kebenaran dari Dawn dan Lord nya di reset aja. Kayaknya bakal bermain dari wave di area mid lane juga. Menunggu momentum yang bisa diciptakan dari kubu RRQ Hoshi. Karena mereka kali ini pegang kendali dari Lord nya. Dan Lord JM. Dia satu-satunya mungkin bisa menjadi game changer untuk kali ini. Targeting yang bisa dia lakukan. Bisa bermain ke arah Brusco atau bahkan ke arah Skylar. Karena no purify. Otomatis permainan front to back pun bisa dijalankan. Hanya saja permainan front to back lagi lagi. RRQ lebih unggul sedikit. Oke. Don't run Wolf King ke arah Brusco. Kali ini irat bakal coba untuk langsung saja berada di depan full barat. Diaktifkan Lord JM hilang dan lihat bagaimana Oktah. Mencoba untuk langsung saja memberikan dealing damage terhadap Eman. Dan Flicker mundur karena belakang. Tapi Oktah harus terpegang dengan ada damage dari Moreno dan double kill. Diamankan oleh Eman. Tabrakan kembali terjadi kali ini irat yang akan menjadi target dan triple kill. Skylar. Hadir dari Eman dan Skylar akan coba untuk dikejar. Terlalu jauh nampaknya. Tapi lihat bagaimana recall-recall dilakukan di depan Skylar. Empat ditukar satu. Lagi-lagi keuntungan dipegang oleh Begetron Alpha. Bukan hanya dari sana. Karena Lordnya pun sekarang mulai di setup dan lihat. RRQ mereka tidak sempat untuk membangunkan kontes. Ini counter setup dan counter inisiat di waktu yang bersamaan. Begitu manis adanya Heartguard penyelamat ketika Don't jump in ke dalam area turret. Dan tidak ada yang mampu untuk follow up di depan sana. Skylar terlalu jauh. Clickernya lebih baik untuk defensive dibandingkan offensive. Dan tadi Oktah dengan adanya satu swansong yang dibalaskan kembali dengan Moreno. Yang swansongnya lebih power. Karena dia punya spell vamp sendiri. Ini benar-benar jadi sebuah. Aku bilangnya sedikit plot twist ya. Karena jatuhnya tidak ada cancellation loh buat Oktah. Tapi Oktah benar-benar minim sekali. Kalau dibandingkan damage-nya dengan Moreno. The carry kali ini harusnya Moreno. Karena damage-nya dari tadi paling tinggi loh Lim. Iya dan dia gak tanggung-tanggung maksudnya. Define glaive. Kayak ngeliat satu yang bisa di kill langsung dia. Bodo amat pake semuanya kill satunya. Dan itu memang akhirnya bikin jumlahnya jadi lebih untung terus. Iya targeting-nya dan juga kuantitas. Dari tadi ya. Dari damage yang pertama kita berbicara soal kuantitas. Kalau kuantitas kalau kualitasnya masih ada mungkin masih bisa diperbincangkan. Tapi masalahnya ini kuantitasnya sama-sama. Dan liat Bobnya langsung swing 5 ribu jauh banget Lim. Ini full barest dibuka buat ngusir doang ya. Sehingga ada satu inner turret yang berhasil tuh dihancurkan juga. Tapi di saat Lordnya udah mulai masuk ke arah tengah. Ini emang udah gak ada full barest yang bisa mengawal. Oke ini liat lagi dari Lord yang sudah berdiri masuk ke area base turret. Tapi kayaknya untuk dapetin base turret masih agak susah sih. Mengingat ini masih Lord yang pertama juga memang tujuannya tuh masih ke inner turret yang bisa dihancurin saja. Iya dan memicu bagaimana penggunaan dari satu sentry yang nantinya akan. Memicu juga mapping dan juga kendali cooldown. Atas purple buff, orange buff sampai dengan Lord nantinya. Tapi lagi-lagi Moreno swansong lagi yang diambil. Oh kali ini bakal coba tetap ditabrak. Toroto is puisan tapi lihat bagaimana kali ini. Lini belakang dari pinggatan Rafa udah mulai ditabrakkan dan full barest. Dengan tampungan dihadapkan oleh Moreno. Eman bakal coba ditabrak tapi di backup dengan ada satu buah mau vendor. Yang berhasil juga untuk membuat akhirnya tiga pemain. Dan Moreno. Dan Moreno. Satu buah flicker Skylar bakal coba untuk mempanis kepada seorang Moreno. Tapi tersisa Skylar sendirian kali ini. Ada Eman di arah tengah bersama dengan Supercam. Yang akan kembali memfollow adanya laju wave minion yang akan segera masuk. Wave nya terbuka. Base turret akan segera dihancurkan. Skylar masih sendirian retribution dan bakal coba ditabrak dan kembali kali ini efek stun. Yang membuat dari Skylar mencoba untuk vendor tapi unstoppable dari Eman. Yang berhasil didapatkan juga base yang kali ini terbuka dengan cukup lebar. Oh no. Bigot Run Alpha yang kali ini menolakkan menjadi klinci tapi difensif. Dari Arar Kyoshi begitu sempurna tutup bisa ditembus. Full barest sudah mulai dibuka juga. Apresur watch kali ini ira tidak selamatkan dan kembali dari swan song nya. Membuat dari oktak hilang banget terwipe out. Dan kali ini Bigot Run Alpha menolak jadi klinci kembali. Sang robot merah lagi-lagi mereka tidak mau menjadi subjek penelitian awam. RRQ mereka bisa mematakan era kelinci dan mereka membuktikan kemenangan kali ini milik mereka. Nah bermusim-musim mereka selalu terbayang-bayang dari kubu RRQ Hoshi. Tapi di season 13 mereka benar-benar membuktikan kalau ini udah bukan lagi dan lagi jadi klinci percobaan. Bigot Run Alpha dengan pick Ixia. Dan bahkan Moreno yang diakinkan loh beberapa detik sebelum melakukan pick terhadap Valentina oleh Abang Keskut. Ini benar-benar mencuri perhatian kita untuk sampai di match kedua kita kali ini. Swansong. Yang awalnya kita menduga, oke ini bakal rugi banget kalau Moreno ambil Swansong. Terlalu banyak cancellation nya disana. Tapi ternyata Moreno membuktikan bahwa pengambilan dia IMU dia tidak perlu diragukan kembali. Iya, iya, iya. Dan bukan cuma itu doang kayak agresif dia flicker dia Arcane Shadow Strike ngasih efek terrifying. Mantap ya. Lengkap, lengkap banget. Lengkap semuanya komplit banget. Bahkan botak kalau kata Super Ken tadi. Bisa, bisa, bisa. The Shaman Moreno. Wah ini mantap sekali ya dengan serangan-serangan magic nya. Dia mampu loh. Nabrak di bagian belakang dari raja segala raja. Gak bisa berkutik sama sekali. Dan pelukan. Agresifnya itu loh. Dan pelukan hangat tadi ketika tentunya Irat berkembali dengan Eman ya. Iya, iya. Oh bagaimanapun. Walaupun mereka sangat-sangat berseteru di land of daunting fight yang sangat-sangat intense. Tapi lagi dan lagi mereka pernah satu tim. Ada memori yang pernah mereka ukir bersama. Betul, betul, betul. Ya tetap mereka ya temenan kan. Temenan? Ya respect isu ke dalam. Yang berantem kan cuman kayaknya yang di kolom komentar doang nih. Wah. Bagian tuh. Tolong damai ya teman-teman ya. Damai, damai, damai. Tapi ya. The Getron Alpha. Wow. Dengan. Menarik banget. 20 kali menelan kekalahan ya. Akhirnya kan. Akhirnya. Abang Keskyu. Ya bang, bang Keskyu. Tapi di hari ini banyak kayak sejarah yang terukir ya. Itu dia. Dan kita akan bertanya juga ya yang diwakil oleh Monica. Seperti apa perasaan para pemain Begetron Alpha. Jadi Monica, take it away. Begetroopers. Mana suaranya untuk Begetron Alpha. Wah luar biasa. Tapi ada yang menarik Niki. Kalian ditonton Koet hari ini dan menang kalian loh. Yang percaya kalau Koet datang kalah itu musyrik. Wah. Jadi ini malah Koet jadi kunci kemenangan kalian siapa tau tuh. Ya Koet jadi supersistem kita lah di belakang layar. Support sistem jimat kemenangan kalian ya kali ini ya. Ya ya. Oke Koet. Wah. Congratulation untuk Begetron Alpha. Dan kali ini boleh dong mana nih Super Ken. Super Ken. Kalau diingat-ingat kemarin Super Ken sempat ngomong nih ke Budeklara. Katanya Begetron udah bukan kelinci lagi. Apakah ini pembuktiannya Super Ken? Ya ini pembuktian lah kan kita menang. Kan menang. Jadi ini pembuktiannya. Ya. Pembuktiannya juga kamu main funny di depan irat ya. Karena kemarin kata irat yang bisa main funny tuh cuman. Kairi kamu tadi di game pertama langsung mainin. Mainin funny di depan irat. Aku denger kata-kata itu aku langsung nge-spam funny 3 hari berturut-turut. Wow. Jadi udah disiapin ya. Ya. Dan ini jadi pembuktiannya bukan kelinci dan bisa main funny juga. Belum bisa lah masih belajar. Oh masih belajar tapi yang penting menang ya. Ya. Hoki di gendong temen. Oke. Di gendong temen yang mana nih? Eman, Moreno, JM sama Henki semua. Semuanya ya. Oke. Tapi gimana nih kalau kamu tadi akhirnya ketemu nih sama irat di Land of Dawn. Menurut kamu seperti apa? Ya jago. Soalnya teammatenya Eman dulu. Teammate nya Eman dulu. Boleh dong langsung kita tanyain Eman. Eman. Kamu udah bisa bahasa Indonesia kan? You could speak in bahasa kan? Belum-belum. Kata super kan? Super kan udah bisa kan? Udah bisa kan Eman? Udah jago kan saya. Jadi kita ngetest ya bahasa Indonesia nya gimana. Eman, Eman, Eman. Jadi ini gimana nih? Pertama kali you face irat at the Land of Dawn. Not as your teammate but as your opponent. How was it? Jadi gimana? It was good because before we were teammate. And then right now in Imperial Indo we face each other. Oke. Jadi sebelumnya teammate sekarang face each other. Rasanya gimana jadi lawan? I don't know. I don't know? Kok I don't know? I don't know? Gimana rasanya nih ketemunya? Udah makin jago kah? Is he even stronger? I think ya. Because he's out of his comfort zone. I think that's why. Oh, okay. And Eman. Before Skylar mentioned that he wants to meet you at the Land of Dawn. And now you met him. And you won the match. What do you think about his performance? He's so good because he's so local in me. Oh, okay. This camera bagus banget ya. Selain Eman juga tentunya ada yang datang dari region yang sama. Ada Lord J.M. Lord J.M, how was it? Your second win streak at the MPL Indonesia stage. Your second win in the stage of MPL Indonesia. How was it? Happy and grateful. Happy and grateful. Are you nervous? No. No. And you could speak about us already now? No. But how you adapt with your teams? How you adapt with your teams? To win the match also. Goal take always. Goal take always. Siapa yang ngajak? Siapa yang paling sering ngajak? Moreno katanya. Moreno katanya. Henki. Henki. Oh Henki. Jadi itu kuncinya ya. Tapi Moreno. Moreno. Gimana nih? Next nya kalian bakalan ketemu sama Rebellion. Yang tadi baru menang nih lawan Onyx. Kamu gimana nih bakalan ketemu sama Swylo. Apalagi tadi ngeliat Swylo main unique hero nya nih ada Lawi. Gimana apanya? Gimana nanti next kalian bakalan ketemu sama mereka? Ya apa ya? Semangat aja sih. Semangat. Semangat aja? Ya. Kan biasanya rivalitasnya sangat tinggi ya dengan Swylo nih. Kali ini mungkin ada tantangan-tantangan gak buat Swylo? Gak ada. Gak ada? Ya mungkin udah beda level. Udah beda level? Ya. Beda levelnya gimana coba dijelasin tuh Moreno? Gak tau. Gak tau ngerasa gitu aja mungkin. Makanya jadi biasa aja. Maksudnya gak ada tantangan-tantangan apa-apa. Maksudnya semangat aja main. Oke semangat aja. Bisa dijelasin gak levelnya yang gimana tuh? Maksudnya yang siapa levelnya lebih tinggi atau mungkin? Dia mungkin lebih tinggi. Oh dia lebih tinggi. Iya. Jadi berarti Moreno yang semakin semangat ya ngadapinnya. Biar bisa kejar levelnya ya. Bener banget. Bener. Oke Moreno. Yang terakhir dong Ki. Kan kamu main nih sama Lord JM nih. Di tim kamu. Yang mana Lord JM ini sebelumnya teammate-nya sama Brusco. Udah dapet tips-tips dari Lord JM kah? Biar bisa ngadepin Brusco apa gimana nih? Gak ada sih. Si JM lebih ngasih kemotivasi ke aku aja sih. Dia bilang Brusco lebih jago katanya. Oh jadi kamu merasa tertantang? Iya. Jadi menang? Iya jadinya aku tertantang gitu. Dan sering ngajak dia ke Gultik ya? Semuanya sih bukan cuma dia sih sebenarnya. Kayak misalnya kita malem kalau tiba-tiba lapar. Eh ayo pergilah kita makan bareng-bareng gitu. Oh. Jadi sekalian bonding juga. Oke sekalian bonding jadi kunci kemenangannya. Biar Lord JM juga jadi lebih nyaman ya di Indonesia. Ada makanan favoritnya ada Gultik. Oke dan sekali lagi mana tepuk tangannya Bigger Troopers? Untuk Bigger Tron Alpha. Tentunya perjalanannya masih panjang di minggu-minggu selanjutnya. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu bagaimana performance dari Bigger Tron Alpha dalam match kali ini yang akan dikupas tuntas oleh para casters. Yang sudah ready di sana silahkan para casters. Terima kasih Monika dan juga ya ada motivasi. Katanya yang bisa main Vani cuma Khairi doang. Wah super kan langsung spam Vani tiga hari itu. Wah itu sih. Itu kasih tau ya loginnya kapan. Biar kita gak nabrak. Gak mau. Jangan main lima. Jangan main lima. Tiga lah. Tiga kita masih aman kok. Gak kena aman ya. Pernah sih nabrak Bigger Tron gimana rasanya ya. Agak-agak berat juga emang yang namanya Rank Games kalau ketemu Liveline MPL. Ya untuk Alhamdulillah saya belum Pak. Aman. Wah saya pernah Pak. Saya cuma Onyq Pak. Lebih kesering gak berarti saya? Iya. RRQ, Onyq, BTR pernah saya semuanya kayak itu. Alterigo juga pernah. Oke. Tapi kali ini ada Player of the Match kita. Moreno. Ini dia The Shaman Moreno. Ini dia. Tuju satu upat. Wow. Kalau aku mah kayaknya jadinya Moreyes deh. Itu yang sering aku mention kan waktu itu kan. Emang iya? Iya. Moreno ya Moreyes. Dia mau yang lebih gitu loh daripada sekedar Player of the Game. Dia maunya jadi Player of the Match. Bener, bener, bener. Kenapa gak More and More? More and More. Iya. Boleh, boleh. Boleh. Karena MVP ya yang kita lihat juga Player of the Match kali ini. Agresifitasnya sih. Bukan cuma sekedar power dari counter initiate-nya juga yang tadi kita lihat. Pemilihan item sih kalau aku. Pemilihan item. Pemilihan item menandakan kalau misalkan dia sangat-sangat fleksibel dengan keadaan. Dia tahu kalau seandainya lawannya ini adalah Brusco dengan Matilda. Oke. Di game yang kedua dia udah sempat ngelihat, oke. Ini game kedua nih Brusco jadi masalah banget kalau udah dapetin power spike. Kalau udah punya Flash of the Assist. Nah sebelum punya Flash of the Assist. Dia bikin Brusco-nya kesulitan untuk dapetin Dragon HP dan juga shield. Nicholas of Durant solusinya. Ya, ya. Menarik banget nih. Gue sebenarnya pernah sering dulu ngitungin Valentina dari cooldown-nya. Kalau dia pakai emblem match dia udah punya 5 duluan kan. Iya. Makanya Nicholas of Durant dan Lightning Trinch itu bisa pakai buat combo. Nah makanya peganti dari Anti-Totalisman ya. Udah di early game. Kalau Anti-Totalisman biasanya emblemnya Assassin gue. Iya. Dari Panette. Dari Panette. Atau bahkan mungkin basic common ya. Kalau misalkan emang maunya mainin Dragon HP gitu loh. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat dari highlight. Tuan Song. Yang menjadi solusi dari Okta. Ada juga kawan-kawan RRQ. Sepertinya terdenai sudah terbantah juga. Shield Absorb-nya kalah jauh nih. Dibandingin dengan Moreno yang menggunakan IMU. Teman-teman bisa lihat di sini. Shield-nya begitu luar biasa. Targeting-nya juga dia nungguin banget momentum-nya untuk menuju ke Okta. Okta emang udah sempat untuk bikin necklace of Durant. Tapi pilihannya kan duluan di Moreno. Jadi mau gak mau Moreno udah punya power speknya duluan di menit yang kelima. Hingga akhirnya emang mendapatkan triple kill. Dan lihat gold-nya langsung swing jauh banget. Dari yang awalnya mungkin cuma 1000, 2000, tiba-tiba jadi 5000. Dan seketika langsung menuju ke 7000. Dan sampai-sampai Moreno berani banget untuk nge-zoning di lini depan. Ketika ada Okta di sana. Dan triple kill dari Moreno-nya juga. Dan lagi kan dia selalu mau lebih makanya more yes. Ke depan Moreno lagi dia. Itu yang ngebuka tadi kemenangan untuk Biggeron loh. Ya karena kuantitasnya bener-bener langsung di-hit banget ya kan. Biar team fight-nya gak 5 lawan 5. Dan itu yang dicari sama Biggeron Alpha sebenernya. Mereka mau nyakek Biggeron mau nyakek RRQ dengan kondisi. Ini gimana caranya kita menang jumlah. Udah. Cuman gue suka banget sih konsep ruby mat gildanya sebenernya Be. Karena ruby-nya gak jadi maju-maju terus dia nge-back up posisi. Side profile katanya jawline. Jawline. Mantap mantap. Jawhead banget sekalian nih. Wah jawhead ya sebagai nomor atau next planner boleh sih. Itu tadi lihat gak jari pelunjung itu mengarah ke atas. Pucuk. Bener. Tidak 2 match win. Makanya disini perlu dihangatkan sama ultimate dari Baksha ya. Protossions dari Super Can. Yang juga membawakan firmness. Jadi early gamenya bener-bener bisa nabrak dan berani nabrak banget dengan adanya konklusif blast. Opsi yang sangat-sangat banyak dibawakan dari tank jungle. Sehingga gold lane-nya juga bisa lebih bervariatif. Gak cuma itu-itu aja. Apalagi dengan Eman ya. Yang membawakan full attack speed. Walaupun udah di nerf. Cuek. Dia tetap membawakan Iksia dengan attack speed full barrage. Yang sangat-sangat mematikan sekali. Apalagi dipadukan dengan si Helbert juga. Terbukti Brusco tidak efisien dengan flash of the assist-nya. 0-5-3. Tapi jujur sih gue ini. XP-nya ini loh gue. Kamus ini gue gak ngeliat dia. Untuk join kah. Kayak pasif banget dibawa dan lawan Ruby. Jadi kayak ketika join Ruby-nya lebih enak. Oke. Opsi kalau berbicara soal lawan Ruby tadi. Sebenarnya aku masih berpikir soal Yu Zhong. Karena opsi di Yu Zhong kayaknya masih oke. Ketika nanti ada Marchman. Sebenarnya Marchman-nya gak bisa Marchman yang kayak Iksia yang lini belakang begini kan. Iya iya iya. Bisa ditabrak belakangnya juga. Sebagian dari build-nya kan dipakai corrosion ya. Tapi Benedetta sama Pak itu udah sempat kita perbincangkan. Tapi tidak muncul. Makanya. Untuk Rich Guy. Ya lagi-lagi ya. Masih ada di gold lane sepertinya. Sekaligus jadi The Carry. Dua title nih. Rich Guy by UBS. Dan juga The Carry. Untuk Eman. Kalau kita berbicara objektif sih kayaknya emang udah terlalu jauh ya. Dua turtle. Satu Lord execute. 8 turretnya ini sih sebenarnya yang paling menjadi permasalahan. Karena memang. Opsi ketika Maurena udah dive in. Jauh banget ke dalam itu udah membuka potensi untuk superminim berjalan. Dari dua lini yang berbeda. Sehingga tanpa adanya tiga lini aja. Biggeron udah mampu untuk melakukan eksekusi. Lagi dan lagi. Biggeron Alpha adalah tim yang kalau punya Lord. Kendali Lord-nya ini dengan satu Lord aja tuh kuat banget. Dia sing Lord-nya ya. Iya. Dia singkron banget sama Lord-nya. Mau Lord-nya di top lane. Mau Lord-nya di bottom lane. Atau bahkan di mid lane. Mereka tahu persis gimana rumus. Untuk mengendalikan dari Lord-nya. Oh nih jatuhnya. Ini ya. Kayak bener-bener Lord yang bisa dikuasain. Udah bukan Lord yang ngikutin gameplaynya dari ini. Oh kalau itu gue pernah lihat sekali Be. Bener Be. Tapi. Itu pas lawan dewa. Iya 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 iya. Kemudian kita akan lihat komisinya sepertinya Ul. Oke. Dan seperti apa ya komunikasi yang terjalin. Dan kita akan langsung saja melihat ini ada golden moment. Let's go. Auditnya doang. Sabar 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 lagi. Lagi pada hilang. Gue gak ada piker. Bisa bawa kayanya arwan. Sabar sabar sabar. Bisa gak bisa. Sabar sabar. Eh dia bisa ke atas ya Boy. Let go man man. Oh dead di situ ya. Aman aman aman. Mbak full versi tulang sama einen voz tea hairdo tasti ngukur Hai wave ulla Terima kasih telah menonton!